Membaca, analisis, dan interpretasi peta. Membaca peta adalah melakukan identifikasi simbol dan membaca arti simbol. Analisis peta adalah proses melihat susunan dan struktur data peta. Dalam proses ini, peneliti mempersiapkan data untuk dapat diolah kembali oleh pengguna. Analisis peta dilakukan dengan menggunakan metode sistematis untuk melihat tren dan pengelompokan berbagai jenis data dalam peta. Analisis peta, kita melihat pola curah hujan atau kelembaban udara melalui simbol yang terdapat pada peta. Interpretasi peta adalah proses memaknai atau menafsirkan data yang ada pada peta. Interpretasi melibatkan proses pengambilan kesimpulan, generalisasi, korelasi dan sebab akibat dari data-data yang tergambar pada peta. Interpretasi peta, kita melakukan interpretasi beberapa peta untuk melihat keberadaan kaitan antara pola cuaca dengan potensi banjir. Membaca peta Pertama, judul peta. Melakukan pengamatan pada muka peta, lokasi dan batas-batas kabupaten. Mengamati simbol baik berupa garis ataupun area, dan variasi warna, dan terlihat sebaran. Kemudian kita mengetahui arti dari warna tersebut dalam keterangan. Teridentifikasi terdapat empat variasi kelembaban, normal, agak basah, basah, dan sangat basah. Melakukan analisis Kita melihat pola curah hujan atau kelembaban udara melalui simbol area yang terdapat pada peta. Kecenderungan curah hujan, sangat basah, terbesar terdapat di sekadau. Kemudian, sebagian besar Kalimantan Barat terlihat warna kuning atau kelembaban normal, kabupaten landak, kota Singkawang dan Pontianak, Mempawah, Sambas, dan Kapuas Hulu. Dan seterusnya Untuk analisis yang lebih lanjut digunakan berbagai metode-metode yang lebih rinci Melakukan interpretasi Proses memaknai atau menafsirkan Proses pengambilan kesimpulan, generalisasi, korelasi dan sebab akibat dari data-data yang tergambar pada peta. Kita dapat melakukan interpretasi beberapa peta untuk dapat melihat keberadaan kaitan antara pola cuaca dengan potensi banjir. Melakukan interpretasi Kita dapat melakukan interpretasi beberapa peta untuk dapat melihat keberadaan kaitan antara pola cuaca dalam waktu yang berbeda. Di sini dapat diinterpretasikan bahwa bulan Juli-September lebih tinggi curah hujan di Kalimantan Barat dibandingkan dengan September-November. Interpretasi ini contoh yang sederhana saja, terutama jika dihubungkan dengan potensi banjir. Dan hal ini masih membutuhkan data menurut waktu, bulan, tahun, atau sepuluh tahunan, sebaran sungai, dan data morfologi, peta topografi dan lain sebagainya. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih.